Nah ngomong-ngomong soal pandemi ini, sepanjang pandemi kita pasti getol banget mengupayakan peningkatan imunitas, gimana pun caranya ya. Tapi jangan sampai over, kebanyakan konsumsi suplemen juga berbahaya buat tubuh. Nah dampaknya bahkan bisa merusak organ tubuh loh, jadi konsumsilah secukupnya ya, gak boleh berlebihan. Terus ditunjang juga dengan gaya hidup sehat dengan makanan berkualitas. Pokoknya ini jauh lebih aman dan juga lebih alami. Yuk kita simak tips berikut ini. Munculnya berbagai suplemen memang berjalan seiring dengan bergesernya pola hidup masyarakat. Kita semakin sulit untuk menjalankan pola hidup dengan nutrisi seimbang. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 konsumsi gabungan buah dan sayur warga Indonesia hanya 209,89 gram per kapita dalam satu hari. Padahal jumlah ini jauh sekali dari rekomendasi World Health Organization yang mencapai 400 gram per hari. Eits, tapi jangan langsung heboh mengkonsumsi suplemen sebanyak-banyaknya ya, karena penggunaan suplemen yang tidak tepat juga bisa membahayakan tubuh loh. Tubuh memiliki angka kecukupan nutrisi, yang bila dilampaui, maka tentunya akan menimbulkan gejala-gejala baru. Sebagai contoh, misalnya bila kita konsumsi vitamin C secara berlebihan, tentu akan menimbulkan rasa mual, bahkan hingga yang terburatnya diare. Nah selanjutnya, contohnya mineral kalsium yang jika kita konsumsi secara berlebihan, maka akan menimbulkan masalah karena terjadi endapan di dalam organ-organ, salah satunya ginjal. Seperti yang dialami oleh Daniel Octavianus Atmaja, seorang penyintas hipervitaminosis vitamin C. Kalau dulu waktu saya kena hipervitaminosis, ya otomatis saya kebanyakan vitamin C, akhirnya urinnya jadi kuning, pekat gitu ya. Terus kemudian susah tidur, degup jantung, naik gitu, karena saya dasarnya suka makan jeruk. Jadi pagi, siang, sore itu minumnya jus jeruk yang murni, ditambah buah jeruk. Kalau di rumah ada jeruk 10 gitu, sehari habis, 20 habis karena saya, memang saya suka jeruk. Ditambah paginya saya minum vitamin C, pil vitamin C. Konsumsi suplemen memang dianjurkan, tapi tidak diwajibkan ya. Sayangnya, banyak orang yang sangat bergantung dengan vitamin dari berbagai suplemen kesehatan. Nah, kadang tuh kalau udah kerja tuh suka lupa sama makan, jadi makan tuh suka nggak teratur. Sehingga tuh aku ngerasa, oh sehari makan aja tuh nggak cukup untuk memenuhi nutrisi sehari-hari. Jadi aku setiap pagi sebelum berangkat kerja, aku selalu minum multivitamin, itu biar menambahkan imun aku juga biar kuat. Inliners, jika kita berlebihan dalam mengkonsumsi vitamin, waspada dengan ancaman hipervitaminosis. Dampaknya seperti intoskikasi atau keracunan. Contohnya, jika kita mengkonsumsi vitamin A terlalu banyak, justru dapat mengganggu penglihatan. Bahkan dapat juga menimbulkan mual dan nyerik kepala. Sementara, hipervitaminosis C dapat lebih jarang terjadi karena sifatnya yang larut dalam air. Tapi bila konsumsinya lebih dari 2000 mg per hari, dapat menimbulkan mual, insomnia, hingga batu ginjal. Jadi, kapan sih tubuh dianggap membutuhkan suplemen tambahan? Ya, saat kebutuhannya meningkat, seperti saat hamil, menyusui, pemulihan setelah sakit, dan untuk yang memasuki usia lanjut. Pastikan kita mengkonsumsinya sesuai kebutuhan tubuh. Ingat ya, jangan berlebihan. Stay healthy, Inliners! Jadi, apapun yang berlebihan itu tidak baik, sesuai dengan dosis dan takarannya aja ya.